Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Kembali lagi kita bertemu pada pertemuan kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan terkait materi pembelajaran bahasa inggris Untuk itu bantu kami subscribe channel ini dan bagikan video ini Agar teman-teman yang lain juga menjadikan ini sebagai referensi mereka belajar Kita lanjutkan guys pembahasan kita hari ini yaitu berkaitan dengan Pronoun, kata ganti orang Using pronoun in sentences Penggunaan kata ganti di dalam kalimat Disini pronoun kita bagi menjadi subject pronoun yang posisinya di subject Object pronoun adalah kata ganti di subject tadi yang posisinya di object I akan berubah menjadi me di object You tetap berubah menjadi you di object C akan berubah menjadi her He, him It tetap it We akan berubah menjadi us di object They akan berubah menjadi them di object Oke ini sekilas penjelasan berkaitan dengan posisi dari pronoun itu sendiri Kita lanjutkan guys Oke guys berikut kami berikan ada sebuah teks singkat berkaitan dengan pronoun Oke My fat rabbit Kelinci gendutku This is my pet Ini adalah hewan peliharaanku Its rabbit Its color is white Oke ada Its yang ditulis warna merah Itu adalah kata ganti yang posisinya di subject Oke Dan kita lihat kata ganti benda atau hewan It has long black ears My rabbit eat vegetable It likes to fly around my house Oke ini masih posisinya di subject ya It can run and hop Everyone like it Oke My grandma gave it Oke it disini sudah di posisinya di object pronoun Jadi dia tetap To me Oke me disini juga berubah Merupakan object pronoun Yang seharusnya di subject pronounnya adalah I Two weeks ago Oke teman-teman semua Di kalimat teks singkat ini Menjadikan referensi atau salah satu bentuk latihan dari teman-teman Untuk menganalisis Seperti apa Pronoun atau kata ganti itu ketika kita letakkan di dalam sebuah kalimat Kita lanjutkan guys Oke disini ada object pronoun Follow Ada kata ganti yang posisinya di object Seperti example di bawah Bagian E My grandma gave me a rabbit Everyone like it Oke disini adalah kata ganti benda atau hewan Jadi di object dia menggunakan it Dan di subject dia tetap menggunakan it juga Dan disini ada me Oke gave me Oke ini adalah object pronoun dari I Kita lanjutkan guys Contoh yang kedua I have two rabbits No I give them faith table Oke disini ada I Oke I ini adalah subject pronoun Oke Them Oke dem ini adalah object pronoun dari they Yang berada di subject Oke guys Dan dem ini menjelaskan Maknanya bendanya lebih dari satu Kita lanjutkan guys Oke My grandma gave the rabbit to me Oke nenekku memberikan Kelinci tersebut kepada aku Oke disini Di object pronoun me Oke di subject pronounnya I Two weeks ago Dua minggu yang lalu Dan contoh yang terakhir My mom box a lot of Faith table for it Oke ibuku membawa Membelikan Cukup banyak Sayuran untuk it Posisinya di object pronoun Kata ganti dari benda atau hewan Oke guys Sekian dari kita Pembahasan berkaitan dengan pronoun In sentences Kata ganti orang Yang sudah kami jelaskan secara rinci Sekiranya teman-teman ada pertanyaan Atau kendala dalam pembelajaran Berkaitan dengan materi ini Silahkan di komen di kolom komentar Kami akan jawab dengan jelas See you next time guys